Jadi orang di dunia pegin tuh bener-bener beresnya yang aku rasain adalah beres kita ikut lagi itu bener-bener pribadi kita tuh berubah ya bang? Iya betul Karena biasa banget mungkin Yang jelek harus jadi bagus Yang bagus harus jadi bagus lagi Betul Bang Hai Hai Welcome back to my channel Jadi bang Makanya yang ingin sama Abra Ketama udah berapa tahun gabung di Terusnya Bujangdera Siak Bujangdera Siak ini tahun ke-2 ya 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 Terus di.. Jadi kalo buat yang menurut tahun ya Kekalalan itu adalah Sungguhnya Oh suhu Suhu perpejinan Kalo aku bilang Suhu perpejinan rio itu Suhu panas Suhu kali Suhu perpejinan rio itu dia yang bener Kabupaten mana aja yang udah pernah dipegang bang? Dipegang Nah dipegang sih Cuma membantu-bantu aja Alhamdulillah di Siak Pernah bantu Di Pekan Baru juga bantu Dikit-dikit Kampar Tahun ini Kampar Agak bantu sedikit Pelelawan Bukan ya nanti bentar aja Kampar setelah kita Pelelawan bulan depan Ini cek-2 Apa lagi? Jumur biasa ya Provinsi bantu-bantu Bantu-bantu Bentar ya Selamat malam Selamat malam Terpentar ya Di PEP Selamat malam Semangat Bani Mulana Terus Oke Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Abang udah kenal banget Sama dunia dukta Sekarang Harap Menjadi di siaran dukta Itu apa sih ma? Siapa tau temen-temen apa itu Penasaran gitu Dilihat dari sudut pandang Mampu-mampu Suhu Kalo untuk Peraktor nya Isi Yang pertama Wajah pasti Isi Isi Okey Terus Yang kedua Uang Namanya Isi kepala Isi kepala Pasti Masa saya kan agak tinggi banget untuk isi kepala, bukan otak ya, isi kepala. Yang ketiga itu, itu keperbadian, karena harus baik, harus mencerminkan seorang buta lah ceritanya. Karena kalau misalnya, dirinya bagus, enaknya bagus, tapi musiknya kurang, juga kurang ya. Terus Bang, paling nyebelin, paling nyebelin tuh ketemu finalisnya kayak gimana sih? Paling nyebelin ketemu finalis itu, yang bau badan, bau badan itu yang pertama, bau badan. Yang kedua, dia suka ga on time, disiplin. Yang ketiga, bau badan lagi, berarti bau badan ini penting. Karena, karena kalian harus tau, karena Bang Alah itu kalau misalnya di acaribu interaksi, yang ini khususnya, dia selalu memegangnya di bagian koreografi. Artinya dia berurusan dengan gerak-gerak. So, yang misalnya itu, pasti agar romanya meletak kemana-mana. Terus, berupa, ah, eh, mau kena-kena. Oh, iya. Lepak kemana-mana. Oh, ini wangi tuh sebenernya. Karena di kamera aja kan cium. Oh iya, iya. Terus, tapi terlalu wangi juga ga boleh. Karena? Karena akan menusuk hidung. Kayaknya ini terlalu wangi deh sepertinya. Hahaha. Terus begini, Bang. Kan kalau misalnya, banyak nih tips-tips di luar sana yang ngatain nih. Kalau misalnya kita mengikutan dunia-dunia kayak gini duta, atau lain sebagainya. Jadilah seseorang yang mencuri perhatian. Kalau kata-kata. Karena setuju ga dengan kata itu, dan definisi mencuri perhatian yang positif. Kata bang sebagai pengamat para duta itu nih, Bang. Setuju aja sih dengan mencuri perhatian. Karena dengan mencuri perhatian itu dia, kita jadi tertarik. Jadi ekecing kita tuh langsung, tuh anak tuh berbeda. Kenapa sih dia berbeda? Gitu. Terus ini mengirut apa? Artinya nih, ya kan. Kita sebagai pengamatnya atau penilainya di dalam buku seharian mereka. Artinya kita langsung, first act itu langsung odian. Odian kok berbeda? Kenapa sih dia berbeda dari yang lainnya? Apa sih? Padahal kan dia juga cewek, dia juga rambut panjang, dia juga cantik. Kok beda dari yang lainnya? Gitu. Penting banget buat kita semua kalian. Khususnya temen-temen yang mau ikutan kayak gini gitu tuh. Belajar mencuri perhatian dan, apa ya? Punya aura ya Pak? Punya aura. Mencuri perhatiannya dalam hal positif tapi ya. Tetap jadi diri sendiri. Itu tadi kita ngomongin dalam bagian ini, finalis yang gak disuka. Kalau finalis yang paling disuka, apa yang gimana sih? Yang disuka ya, tapi itu bisa mencuri perhatian. Terus, gak bau badan. Gak bau badan, itu pasti gak bau badan. Ya, misalnya dia merawat diri. Artitut? Oh, itu juga. Penting, penting banget. Bau badan, artitut penting. Ini bunyi. Kemudian berikutnya yang mau aku tanya. Kita kan udah kenal dua tahun ya Pak? Lalu dua tahun. Alhamdulillah. Masih terjalan di Selatan. Masih baik ya. Kemudian, pertama kali ketemu aku, dia. Pertama kali pertama kali ketemu aku, dia. Pertama kali pertama kali ketemu aku. Mungkin dari Kak Nikam itu udah bilang. Atau ada ingat. Ketemu aku ketemu aku. Ketemu Wenda aja. Pertama sih mandalnya, Wenda Lipubloh atau Wenda apa gitu ya mandalnya. Terus, siapa sih ini orang gitu kan. Dari setelnya oke. Oke gitu kan. Waktunya bagus. Bagus setelnya oke. Terus aku ingat. Eh, ini Eko mirip Mas Eko ya. Ini ada gimana sih Eko kayaknya. Oh, kita tuh pernah ketemu di belakang panggung. Kostum itu loh yang Mas Eko disana gak sih? Yang dimana? Yang di traditional costume itu. Ah iya kali? Iya. Iya bener-bener. Eko yang dimaksudnya Eko Candra. Eko Candra. Desainer hitser Indonesia. Nah, ini mirip banget sama Mas Wenda Lipubloh ini. Dengan logat-logat jalanya. Terus setelah ketemu dan kenalan. Ternyata dia itu orang yang asik banget. Baik, tidak sombong. Suka menabung juga. Hai. Hai. Temen-temen, aku baru benar-benar ketemu. Tidak temen-temen kali lagi. Itu yang tadi di Dada Dada. Ada Buyu. Ada Giyo. Hai, Bang Buyu. Bang Giyo. Bang Pajang. Mereka tuh bakal ngapain sih, Bang? Mereka bakal memoles wajah-wajah darah-darah nanti. Menjadi surang darah yang cantik dan menawan di malam grand final. Mereka itu adalah pendukung acara kita ya. Pendukung acara kita. Tepatnya makeup artist. Hitsnya Riau. Hitsnya Riau. Cucok. Masih ada lagi di atas. Tuhan-tangan Anjo. Banyak banget. Pokoknya nanti di besok lah ya. Besok kalau aku sempat. Iya. Kalau misalnya gak sempat. Kalau misalnya gak sempat. Pokoknya malam ini butik lagi di atas belakang. Iya. Biar temen-temen tau kerja. Sebenernya gimana sih? Cucok. Cucok. Mereka yang belum join di dunia kayak gini kan. Penasaran juga barang-barangnya. Sebenernya diapain aja sih? Kok bisa tapi bagus tuh sebenernya ada PR ya? Ada pekerjaan. Banyak sebenernya PR-nya. Banyak banget. Banyak banget PR-nya. Ya jangan dikira. Gimana gitu. Tapi sebenernya asik kalau diikuti dengan. Enjoy. Nah aku mau nanya sesuatu. Kenapa ya bang? Aku awal selalu ya. Memang mengiririn diri bang awan. Pasti dikatakan Hijal. Kalian mungkin belum tau nanti aku. Bisa kasih infonya di barang sama Hijal. Kenapa bang? Kalau dia berdua. Pertama kali awal jumpa dengan yang. Rekan saya bernama Hijal tadi itu. Itu adalah. Kami diri di backgroundnya. Sebenernya dulu. Sebenernya berdua aja. Sebenernya bertiga dulu. Bertiga. Dengan tentu lagi namanya itu. Muquendra. Tapi. Mungkin dia lebih disayang oleh Allah SWT. Dia duluan dijemput. Dia bertiga dulu. Jadi. Itu lah. Sempet pernah ngomong-ngomong. Kita gini yuk. Gini gini yuk. Jadi kita juga. Sebenernya pageant lover. Sebenernya awalnya. Berarti kaumnya Umi ya. Ember. Cucok Umi ya. Hai Umi. Selamat malam. Sungkep. Ya. Sungkep Umi. Jadi itulah. Kami backgroundnya itu adalah kenari sebenernya. Dancer. 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 Terus juga pageant lover. Ketemu. Ketemulah dengan Ibu Mer tadi. Ya diajak. Dari tahun 2012. Ketemu. Ketemu sama mereka berdua. Itu dengan Ijal dan Almar Nombra. Terus kita ada tergabung di event. Pertama kali kita itu adalah. Romba. Desain Batik Riau. Itu. Event kita pertama kali. Bukan. Ya. Sampai akhirnya. Sekarang terus. Ya. Jalan barang terus. Kita juga sering bantuin. Putri-putri yang berangkat. Iya. Jadi putri-putri Riau itu. Pasti dipegang sama mereka. Karena. Jadi nanti kalian bisa ikutin Instagram orang lain. Aku kasih di description box. Jadi putri-putri Riau. Tapi tiap tahunnya. Pasti kalau mau. 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 Apa ya. Mau. Sustling. Ke dinas-dinas tuh. Pasti membungin mereka. Dan. Insya Allah. Kalau kisah bisa. Ya kita bantu. Kenapa? Enggak kan. Untuk memajukan Riau ke Internasional. Tidak lah. Tidak lah. Tidak lah. Tidak lah. Gitu ya. Terus bang terakhir dong. Sampaikan. Pesan-pesan Arnau. Buat teman-teman. Yang mau ikut kan. Buka wisata. Karena kan. Gak di dengar ya pak. Sekarang umum. Buka wisata. Tidak lah. Tidak lah. Tidak lah. Tidak lah. Tidak lah. Apa sih rasanya. Menjadi bagian dalamnya. Pajan itu. Pajan itu luas banget ya. Teman-teman. Ngelink ke dunia artistik. Ngelink ke. Ilmu pengetahuan. Ngelink ke cerdas. Ngelink ke menel. Pokoknya Pajan itu. Jadi orang di dunia yang pajan itu bener-bener. Beresnya yang aku rasain adalah. Beres kita ikut lagi. Itu bener-bener. Ya betul. Karena biasa banget sih. Yang jelek. Haru jadi bagus. Yang bagus. Haru jadi bagus lagi. Tidak lah. Tidak lah. Tidak lah. Terima kasih buat temen-temen yang udah nyaksikan video kita berdua. Nah jangan lupa. Like, comment, share, dan juga subscribe. Ya. Jangan lupa share juga. Kenapa? Karena share itu paling penting. Karena kalau bisa kamu share. Dan video ini bermanfaat. Serta menginspirasi orang lain. Bahkan kamu juga bakal terciptakan pahalanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.